Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan publik, segala inovasi pun terus dilakukan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Dalam waktu dekat, Pemkap Kuburaya akan meluncurkan mal pelayanan publik. Nantinya mal pelayanan publik tersebut akan ditempatkan di pusat perbelanjaan yang ada di Kuburaya. Maria Agustina, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyebutkan tidak hanya pelayanan publik dalam pengurusan perizinan, saja yang dapat dilakukan di MPP, namun non-perizinan juga dapat dilakukan di lokasi tersebut. Maria menambahkan jika hingga kini sudah ada sejumlah dinas yang akan melengkapi mal pelayanan publik tersebut. Tidak semua SKPD, hanya SKPD-SKPD terkait dengan proses pelayanan perizinan. Itu yang kita, termasuk tadi yang Bapak ada sampaikan, non-perizinan terkait dengan informasi pun, itu memang kami lakukan pelayanannya di MPP. Jadi masyarakat dapat mendapatkan informasi, bukan hanya pelayanan perizinan, tapi informasi terhadap profil atau apa, kaitannya dengan perizinan lain untuk Pemintah Kabupaten Kuburaya, itu kita lakukan pelayanan di MPP. Muda Mahendrawan, Bupati Kuburaya menambahkan nantinya dengan ada mal pelayanan publik tersebut, dapat memudahkan masyarakat dan hal ini harus segera terrealisasi. Muda menjelaskan, selain dinas-dinas yang sudah tergabung ke depannya, diharapkan bidang-bidang pertikal lainnya dapat bergabung dan mengisi mal pelayanan publik yang disediakan Pemkap Kuburaya. Baik pajak, Baik pajak daerah maupun pajak, BPH maupun BPD dan lain-lainnya, termasuk pendaraan, termasuk hal-hal lainnya, termasuk pelayanan, termasuk pertanahan, yang mungkin juga ke depan bidang-bidang yang lain, yang ketikal yang lainnya, yang memang diperlukan untuk pelayanan. Jadi, bukan sifatnya lebih memberikan kepaduan sekaligus cepat, efektif, untuk menghubungkan prestasi dan kegiatan ekonomi. Serta Pond TV memberi tekan.